selamat menikmati iya si Buntung dia juga sisa mengganggu iya benar itu benar-benar seperti apa dia gangguan dia dia gangguannya nyeberang jalan jadi sering terjadi kecelakaan iya benar emang itu olah-olah si Buntung iya iya emang kenapa dia melakukan itu apa manfaatnya buat dia dia soalnya dendam sama manusia kenapa memangnya salah manusia apa dia telah memotong ekornya dia lagi di sawah dicangkul sama petani lantas kenapa dendamnya ke semua orang soalnya dia tidak tahu salah satunya orang itu ini betul kecelakaan yang terjadi di sekitar sini akibat si Buntung jangan-jangan karena kelalaian supir aja tidak tidak itu ulasi Buntung anda masih mau mengganggu orang lagi disini masih masih emang itu udah tugas saya anda gak tahu dosa apa enggak saya tidak mau ganggu sama orang baik apalagi sama orang muslim saya takut soalnya panas panas ini panas tapi kalau muslimnya gak pernah sholat gitu itu yang harus saya ganggu itu emang dia itu teman saya emang anda bisa membedakan mana yang rajin sholat bisa anda tadi sempat mewujudkan diri di dalam ini ya gedungnya iya tadi sangka ada penonton lain kerasukan ada penemang sama si Jambro kalau orang kecil yang tadi anda bilang ada lima itu mereka siapa? saya tidak tahu tapi mereka ada disini? iya tidak anda mengenal mereka? iya siapa saja mereka? saya itu kan gak tahu nama dia itu di alam anda itu seperti itu anda saling mengenal terkadang gak tahu satu sama lain jadi betul ya gudang ini banyak sekali gangguan-gangguan gaib makhluk seperti anda mantas bagaimana menurut anda kalau tempat ini saya bersihkan makhluk-makhluk seperti anda jangan saya ini rumah saya anda saya kasih rumah lagi gak mau saya kalau itu anda gak boleh mengganggu disini hidup masing-masing karena jin itu kan malu ciptaan Allah anda kenal Allah? kenal siapa Allah itu? ya Allah Allah kenapa anda tidak beribadah kepada Allah? enggak kenapa? soalnya dia jahat sama saya kenapa jahatnya? iya saya dijadiin kayak begini gak sama kayak kali ya ya itu kan Allah memilih menciptakan segala sesuatu yang jelas antara manusia anda dan manusia mempunyai tugas yang sama yaitu beribadah siapa yang beribadah dia akan dimasukkan ke dalam surga yang perlu dengar kuning masalah ya benar tapi saya gak mau saya suka ganggu orang anda sendiri kan berarti yang memilih untuk mengganggu orang Allah tidak menciptakan kamu ini mau nantang lagi ya? udah lah yang ini kita yang gak akan ngobrol kamu ini ya saya bilang dari tadi saya udah tidak mau kasih maksa terus yaudah pulang lah pulang sana yaudah diam kalau gak mau pulang diam jamroh kenapa sih? ngajak saya pulang saya gak mau kenapa harus pake nangis? iya dia maksa ini anda lebih dulu tinggal disini sebelum oh iya dibangun dulu tempat ini apa sih? ini dulu tempat oper pembakaran itu masih ada di pohon itu yang gede iya oh anda tau persis ya berarti di gudung ini itu ada pohon gede pohon apa itu? itu pohonnya itu cabangnya begini terus begini cabang 4 cabang 4 itu saya tidak tahu itu ada penunggunya juga? ada siapa? anda bukan? bukan itu orang lain orang lain terus di tengah-tengahnya itu ada bunga itu dianya tuh ngintip lagi dia siapa sih? di perempuan sama-sama yang di dalam? pakai baju putih orangnya cakep saya aja suka emang di bangsa anda ada seperti itu? saling sumpah saling ini ada ada ya? ini saya sama Jambro oh begitu ya? ini buktinya ini buktinya ini apa enggak? tapi anda mengkau wanita sosok putih yang ada di dalam? kenapa? itu nyipelet kenapa namanya nyipelet? gak tahu oh dia membahasakan atau menamakan nyipelet? iya emang bisa melet ya? gak tahu saya juga belum pernah dipelet tapi nyipelet suka mengganggu? enggak tidak siapa yang gak ngikutin perintah saya saya marah saya yang kuasa disini dari dulu sampai sekarang makanya kamu orang ini udah ganggu saya disini sebenarnya orang pas ini pada mau kerja kerja apa? disini gak ada kerjaan banyak padahal yang bisa dikerjakan soalnya kalian udah mengganggu saya sama Jambro disini oh gitu ya makanya sekarang saya kasih tahu Amanda semua jangan sekali-sekali kamu lihat semua disini kalau gak mau berhadapan sama saya nih manusia juga punya hak untuk kesini ya terus kenapa anda marah? gak boleh ini tempat saya siapapun gak ada yang boleh ngubah saya ini kecuali satu kali apa? anda bisa dikalahkan sama siapa? sama saya hmm? gak takut wah yang benar ya gak ada namanya si Jambro takut sama siapapun hmm? sama ini ya boleh 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 hmm bang pinggir kamu bro saya mau beratam hmm serang serang mas serang sini serang saya hmm tayo serang saya lakukan saya lakukan saya gak boleh begitu manusia yang mau kesini melakukan kerja antifitas gak bisa anda larat ya mulai sekarang ya saya juga ada warga yang pernah merasa ketantar disini gak ada itu siapa yang menang kenapa anda tantar? dia kurang ada kurang ajarin seperti itu sama saya kenapa kurang ajarin? saya dihina dicaci dimaki siapa yang gak marah? ya dihinanya seperti apa anda? oh macam-macam yang setan alas juri juga lah macam saya dikata-katain gitu ya emang benar saya ini juri tapi saya gak mau dikatain kayak gitu Pak Ustaz saya sebenarnya takut namanya kuasa tapi manusianya yang gak ada yang benar manusia di dunia ini Pak Ustaz apa Pak Ustaz perlu? kini makhluk ini panik pergi saya mau pulang dulu Pak Ustaz ya oke anda bisa keluar sendiri ya tiba-tiba ada yang aneh dalam diri Umi apa yang terjadi? tetap di dua dunia ada hentakan energi yang menguasai Umi tinggal menunggu saat berinteraksi anda ini siapa? siapa? penjaga tempat ini? saya datang ke sini untuk ngobrol menanyakan sesuatu tentang lokasi di tempat ini kenapa kami sampai bisa ke tempat ini? karena banyak cerita banyaknya gangguan-gangguan gaib jangan salahkan kami kami bukan mengganggu anda yang mengganggu lokasi di sini sehingga kami harus datang ke tempat ini anda termasuk manusia yang suka mengganggu di sini ini mengganggu seperti apa? apa itu? wujud dengan suara jalan anda naik anda juga katanya sering mengganggu kendaraan yang lewat sehingga terjadi kecelakaan kenapa anda lakukan itu? jangan-jangan anda cuma ngebohong kali memang anda bisa mengganggu pengendara yang lewat sehingga terjadi kecelakaan terus di sini juga ada perwujudan anak-anak anda tahu apa itu? anda anak-anak ini atau anda yang mau berwujud sebagai anak-anak anda bisa ganti-ganti wujud apa? tadi katanya macet kumbang karena wujudnya apa sebenarnya? anak kecil, monyet aku panjang ini apa namanya? kemaluk pendek saja kuntet tapi seperti binatang tapi anda suka berubah menjadi anak kecil lalu bermain-main di dalam gudang situ apa sih alasan anda itu mengganggu orang-orang yang bekerja di sini? tidak ada alasan karena anda ingin mengganggu saja atau tugas anda mengganggu anda senang kalau ada manusia takut dengan anda kenapa anda senang? kenapa anda senang ya? aku akan ditakuti kalau orang-orang berani sama anda? saya akan lebih berani jadi yang jadi persoalan adalah bahwa anda memang makhluk yang karakternya mengganggu jenis setan itu memang mengganggu manusia dan selain juga bagi kami apalagi umat Islam untuk membentengi diri dari pengaruh godaan atau gangguan-gangguan makhluk sejenis anda karena sampai kapanpun kita akan selalu bermusuhan pasti bermusuhan sampai kiamat nanti kenapa anda tidak memberikan persembahan seperti mereka yang lainnya? kenapa? persembahan kami hanya kepada Allah semata buat apa kami nyembah-nyembah atau memberikan persembahan kepada makhluk sejenis anda orang anda itu musuh kami kok emangnya banyak ya kasih anda sembah-sembahan disini gak ada persembahan-persembahan untuk makhluk sejenis anda itu buat dari kami gak ada karena agama kami melarang jadi jangan harap anda meminta persembahan kepada kami kuncinya adalah bagaimana kami umat Islam bisa membentengi diri kami dari gangguan kali-kalian intinya itu bisa keluar anda sekarang waktunya menyadarkan Umi Pak Kim Alhamdulillah tidak lain tidak bukan untuk menjelumuskan manusia ke dalam kesesatan mungkin awalnya manusia itu takut yang kemudian setelah itu mulai menghormati memberikan apa yang mereka inginkan seperti tadi ada makhluk yang meminta persembahan itu adalah bentuk-bentuk atau langkah-langkah yang setan biasa gunakan dalam menjelumuskan manusia pada hakikatnya jin itu lemah dia akan kuat ketika manusia lemah begitu saja sebaliknya manusia yang kuat yang selalu dilindungi oleh doa yang selalu dipanjatkan membuat makhluk sejenis setan itu lemah semuanya kembali ke diri kita kita mau termasuk hamba Allah yang lemah atau hamba Allah yang kuat sehingga kita bisa pentingkan diri kita dari segala gangguan makhluk-makhluk gaib dari sebangsa setan seperti itu terima kasih banyak Pak oke sama-sama wa'alaikumussalam wabarakatuh kenapa Anda tidak memberikan persembahan seperti mereka yang lainnya depan kami hanya kepada Allah semata buat apa kami nyembah-nyembah atau memberikan persembahan kepada makhluk sejenis Anda orang Anda itu musuh kami sejap-nekhteram yang sama membuat makhluk-makhluk atau membuat makhluk sejenis Anda dan mereka lihat itu